Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove kembali melakukan pengecekan atau monitoring skat kanal yang telah terbangun di tiga desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Rabu 30 Agustus 2023. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove kembali melakukan pengecekan atau monitoring skat kanal yang telah terbangun di tiga desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Rabu 30 Agustus 2023. Pada kegiatan ini, Ketua Kelompok Masyarakat atau POKMAS Sendang Rejo, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang telah membangun skat kanal di wilayah mereka. Dirinya juga mengatakan bahwa skat kanal ini juga dinilai membantu bagi masyarakat desa Kayu Aro yang sebelumnya pernah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dirinya juga berharap kegiatan maupun program dari BRKM maupun Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat berdampak baik bagi lahan maupun POKMAS yang ada di desa Kayu Aro. Tahun ini mendapat bantuan skat kanal sebanyak enam skat baru yang dibangun dua skat. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang sudah membantu adanya sekat kanal yang manfaatnya untuk membendung air. Gunanya adalah untuk pembasahan lahan gambut dan pencegahan kebakaran. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada BRKM melalui Dinas Kehutanan telah terbangunnya sekat kanal. Tujuan kami di sini ikut membantu kepada warga masyarakat yang khususnya di desa Sungai Kayu Aro di mana pernah terdampak terjadinya kebakaran. Jadi ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan ucapan syukur kami selaku ketua POKMAS dan seluruh pengurus POKMAS yang ada di desa Sungai Kayu Aro berharap mempunyai manfaat yang berdampak positif kepada lahan yang ada di desa Sungai Kayu Aro. Terima kasih telah menonton!